Assalamualaikum soleh-solehah Hari ini kita akan mempelajari ragam tarian Yuk kita mulai sama-sama Saya Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tarian yang dimodifikasi dan dikembangkan mengikuti zaman Atau berinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat peniring, serta properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman Ada tiga jenis tari kreasi Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional Yang kedua, tari kreasi modern Yang ketiga, tari kreasi kontemporer Tari kreasi daerah merupakan tari tradisional yang gerakannya dikreasikan namun masih sesuai adat istiadat setempat Contohnya, tari merak dari Jawa Barat Berikutnya, tari kreasi modern Tari kreasi modern adalah Tari kreasi yang tidak memiliki aturan tertentu baik dalam gerakan atau aspek lainnya Tari kreasi modern bersifat lebih bebas Contohnya, tari hip-hop Jenis yang terakhir ada Tari kreasi kontemporer Tari kreasi kontemporer Tari kreasi kontemporer merupakan tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar Gerakan tarian seperti menceritakan sesuatu Contohnya, tari barong-barongan yang berasal dari Bali Seni merancang gerakan tari kita kenal dengan sebutan koreografi Dan, orang yang membuat koreografi disebut koreografer Selanjutnya, bentuk karya seni tari kreasi dibedakan menjadi tiga Yaitu, yang pertama adalah tari tunggal Tari tunggal artinya tarian tersebut diperagakan oleh satu orang Contohnya, tari merah dari Jawa Barat Tari remo dari Jawa Timur Dan, tari gambyong dari Jawa Tengah Yang kedua, tari berpasangan Tari berpasangan Tari berpasangan artinya tarian tersebut diperagakan oleh dua orang Contohnya, tari zapin dari Riau Dan, tari bambangan cakil dari Jawa Tengah Dan, yang ketiga Tari kelompok Tari kelompok artinya tarian tersebut diperagakan oleh lebih dari dua orang Contohnya, seperti tari pendet dari Bali Dan, tari saman dari Aceh Di zaman sekarang ini Tarian yang biasanya diperagakan secara tunggal Mulai ada yang dipentaskan secara berkelompok Misalnya, pada tari pendet dan tari remo Awalnya, tari pendet merupakan tari tunggal Namun, lama kelamaan, tari pendet mulai ditampilkan secara berkelompok Pembahasan kita hari ini sudah selesai Selain jenis tarian yang sudah disebutkan tadi Indonesia masih memiliki banyak jenis tarian yang berasal dari berbagai daerah Dan, masing-masing memiliki keunikan tersendiri Oleh karena itu, kalian wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya Apabila kalian berpartisipasi dalam melestarikan tarian daerah Berarti, kalian ikut menjaga dan melestarikan budaya nasional Kita akhiri pembelajaran hari ini Saya, Alhamdulillah Wassalamualaikum Selamat menikmati